Sekarang kamu bisa buat konten tanpa perlu menunjukkan wajah, bahkan tanpa perlu bikin suara atau ngomong. Nah, gimana caranya? Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it, Media Belajar Digital Marketing, Digital FG, dan Digital Automation. Topik video kita kali ini, teman-teman, kita akan bahas tools yang bisa mengubah teks menjadi suara. Jadi, sama sekarang itu karena adanya AI, teman-teman, atau kecerdasan buatan, banyak tools makin canggih, teman-teman. Bahkan, teman-teman, bisa bikin konten tanpa perlu menunjukkan muka, bahkan tanpa perlu ngomong seperti ini, teman-teman, bisa generate suara, teman-teman, hanya dari teks, ya. Jadi, gimana caranya? Langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah, sebenarnya kalau ngomongin tools banyak, ya, tapi kita pakai selatunya listener, ya, L-I-S-T-N-R. Kalau teman-teman lihat, kita ketik listener pricing, ya. Listener pricing-nya itu berapa, kira-kira, ya, bisa yang free, ya. Jadi, kalau teman-teman nanti mau coba, jika boleh banget. Tapi kalau free, ya, kita tahu sendiri, terbatas. Tapi kalau saya lihat, sih, ya oke-oke aja, sih, ya, untuk fitur yang kalau misalkan teman-teman coba-coba, ya. Nah, itu gimana, sih, maksudnya, mas? Jadi, maksudnya kalau teman-teman lihat ini, ya. Ini saya coba, ya. Kita akan iseng, ya, kita akan buat. Misalkan, ya, saya akan buat copywriting, teman-teman. Oke. Misalkan, ya, ini zaman. Teman-teman, yuk, pelajari fundamental di kelas copywriting. Fundamental copywriting di kelas copywriting bareng 3.800 plus member lainnya. Oke. Nah, menariknya, teman-teman, tulis ini tuh apa? Dia tuh bisa generate tulisan, teman-teman, sesuai yang kamu mau. Contohnya, nih, ya, teman-teman ingin apa, misalkan, ingin bahasa Afrika, Arabian, Mesir, terus, Inggris, teman-teman, Spanyol, apalagi Indonesia, Kroasia, Italia. Oh, banyak banget, ya, teman-teman, ya. Tapi di sini saya akan pakai Indonesia, ya, karena kita pakai Indonesia. Terus, teman-teman, di sini kalau Indonesia itu ada dua pilihan suara, ya. Yang pertama, itu suara yang arti, contohnya kayak gini. Atau contoh yang kedua, gadis, contohnya kayak gini. Nah, beda bahasa, teman-teman, itu biasanya beda pilihannya. Coba kita pilih Inggris, ya. Inggris itu, kayaknya lebih banyak. Inggris yang... New Zealand, misalkan. Oh, ada ini, ya. Oke, atau yang ini. Oke, jadi teman-teman nggak sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman ingin buat... Mas, saya ingin buat konten bule, nih. Atau saya ingin buat konten untuk luar negeri. Ya, teman-teman, silahkan pilih itu, apa ya, Inggris. Contohnya, di sini kita pilih Indonesia, dan saya akan pilih gadis. Oke, kita pilih gadis. Nah, terus di sini, coba kita putar videonya. Bentar, dia isi dari dulu. Ya, jadi memang, ya, gitu ya, teman-teman. Agak aneh, gitu ya. Bentar, ya. Yuk, pelajari fundamental copywriting di kelas copywriting bareng tiga. 800 member lainnya. Yuk, pelajari... Untuk sekarang mungkin agak sempurna, ya. Tapi, ya, menurut saya sih masih oke-oke aja. Masih jelas artikulasinya, internasinya jelas juga. Ya, nah, kalau misalkan teman-teman ingin, atau teman-teman ingin cara yang lebih cepat, ya. Nah, teman-teman ingin buat copywriting. Nah, ya pastikan teman-teman pahami dulu funda-fundanya. Kalau misalkan teman-teman sudah, teman-teman bisa pakai, nah, namanya, C-GPT, ya. Ini kita udah pernah bahas di video kita yang lain, silahkan di-cek. Tapi intinya, misalkan ini, saya kasih contoh sebuah skrip, ya, teman-teman, ya. Misalkan apa, ya. Kita cari skrip, Nah, katakanlah kalau misalkan teman-teman nanti udah bisa lihat di video kita yang lain, ya, yang gimana cara menggunakan C-GPT untuk mengoptimalkan copywritingmu. Tapi di video ini, katakanlah, kita udah ada skripnya nih, skripnya yang ini, kan. Ya, udah. Kalau misalkan ini sudah, terus gimana, mas? Ya, kita convert aja. Kita convert audionya. Terus, nah, kita download. Oke. Kalau misalkan sudah di-download, teman-teman tinggal buka Canva, ya. Terus, teman-teman tinggal buat video aja, gitu. Nah, minusnya di sini adalah, di video ini saya nggak ngasih tahu, apa, AI untuk buatin B-roll seperti apa, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat kayak B-roll, ya, isi-isi video, itu teman-teman harus sesuaikan. Dengan teks yang teman-teman udah buat. Tapi, di sini contohnya, ya. Misalkan kita ambil seri Canva, terus kita ambil video tertentu, teman-teman. Apa ya? Misalkan video ini, ya. Ini ya, misalkan, ya. Nah, terus, ini, teman-teman, audionya. Tinggal, teman-teman, upload aja. Upload. Terus, teman-teman tinggal taruh di sini. Ini, ya. Oke. Nah, kalau kita udah berteruh videonya. Contohnya seperti itu, ya. Jadi, nanti, teman-teman, tinggal tambahkan aja teksnya di sini, gitu. Di videonya, gitu. Jadi, ya, sebetulnya simpel banget, ya, teman-teman. Cara, gimana sih caranya mengubah, teman-teman, atau tools rekomendasi yang kita pakai untuk mengubah teks menjadi suara, teman-teman. Biasanya, tools-tools seperti ini itu dipakai untuk kamu yang ingin kayak bikin konten yang lebih cepat, atau kamu yang ingin bikin konten, tapi masih malu, nih, atau nggak mau menunjukkan wajah, itu boleh banget pakai tools ini. Dan toolsnya banyak, ya, teman-teman, ya. Salah satu yang kita pakai adalah listener ini. Teman-teman nanti bisa explore tools-tools lain yang sekiranya apa tools yang bisa sesuai dengan kamu. Tapi tetap di video ini, kita ingin informasikan agar kamu dapat referensi baru untuk bikin konten tanpa harus menunjukkan wajah, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini atau teman-teman ada konten lain yang harus kita bahas, silahkan tulis di kolom komen. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat informasi terbaru sebutan digital marketing, digital technology, dan digital automation. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.